Bersiap untuk musim depan, berikut ini rekap pemain Persik Kediri. Bersiap untuk musim depan, Persik Kediri masih terus melakukan persiapan untuk memperbaiki kekuatan tempur mereka. Setelah mendatangkan pelatih asing yang tergolong berpengalaman, yakni Marcelo Rospide, tim macan putih kini tengah berfokus untuk mendapatkan pemain baru. Meskipun belum kedatangan amunisi tambahan, Persik Kediri diyakini akan segera merealisasikannya, sesuai dengan kriteria sang pelatih. Setelah melakukan evaluasi, Persik Kediri secara resmi telah melepas tiga sosok pemain, dan mempertahankan enam belas pemain penting. Adapun ketiga pemain tersebut, ialah M. Sabila, Beni Octavianto, serta kiper pinjaman Geril Kapo. Ketiganya dianggap menjadi surplus, dan dilepas untuk memberikan ruang kepada pemain baru. Adapun nama-nama pemain yang telah resmi dipertahankan manajemen tim macan putih, ialah dua keeper berpengalaman, yakni Kurniawan Kartika Aji, serta Dikrius Ron Afafa. Persik Kediri diyakini masih memerlukan tambahan di posisi tersebut, mengingat keeper muda seperti Jiwa Herlando, masih belum memiliki pengalaman tinggi. Pemain berusia 18 tahun itu, juga diyakini akan segera mendapatkan perpanjangan kontrak sebagai prospek jangka panjang. Untuk di posisi pertahanan, Persik Kediri telah memperpanjang masa bakti lima pemain. Pemain tersebut ialah Andersen Nasimento, Fafaya Galo, Hamra Hehanusa, pemain yang sempat dibidik Persib Bandung yakni Yusuf Meilana, serta back kanan Agil Munawar. Tiga pemain muda yakni Fahad Abdullah, Rangga Widiansyah, Jimmy Aronggear, serta sosok veteran seperti Dani Saputra, diyakini akan segera disodorkan kontrak baru. Sementara dua back yang dipinjamkan di musim lalu, yakni Vandri Imbiri dan Emri Valdi, diprediksi akan dilepas oleh manajemen. Untuk pos lini tengah, tim Macan Putih baru memperpanjang lima nama pemain. Dua sosok legion asing yang paling berjasa di musim lalu, yakni Rohit Can dan Renan Silva, masih akan berjuang di musim depan. Begitupun dengan tiga nama lokal, seperti Adi Eko Jayanto, Krishna Bayu Oto, dan Randy Juliansyah. Sementara untuk sang kapten tim, yakni Arthur Irawan, telah mengkonfirmasi bahwa dirinya akan bertahan, meskipun belum diumumkan oleh manajemen. Tiga nama muda seperti Jordan Zamorano, Bagas Satrio, dan Oki Karisma, diprediksi masih akan mendapatkan perpanjangan kontrak disertai dengan opsi peminjaman. Dua sosok senior yakni M. Taufik dan Fitra Ritwan, diperkirakan masih akan bertahan. Begitupun dengan dua amunisi muda, yakni Braif Fatari dan Raya Irvansa. Sedangkan untuk Mahir Raja yang berposisi sebagai gelandang bertahan, diyakini akan terkena dampak evaluasi. Empat nama di posisi penyerangan, juga telah memutuskan komitmennya akan bertahan di Persik Kediri. Keempat pemain itu ialah Faris Aditama, Miftahul Hamdi, Riyadno Abiyoso, serta sang supersub Mohamed Hanafi. Untuk sosok Flavio Silva yang dirumorkan akan dilepas oleh manajemen, diprediksi masih akan berlanjut, dan menimbang opsi untuk mencarikan rekan duet di lini depan. Ferry Pahabol, Arshad Yusgiantoro, dan Jim Kelly Stroyer, diperkirakan masih akan bertahan untuk musim depan. Begitupun dengan winger muda, yakni Roger Bicario, juga akan diperpanjang, dengan opsi peminjaman ke Klub Liga 2. Sedangkan untuk dua nama striker depan, seperti M. Ritwan dan Sutan Ziko, kemungkinan besar akan dilepas oleh manajemen. PSM Makassar dikabarkan berminat dengan sosok M. Ritwan, sebagai pengganti Ramadan Sananta yang akan hengkang. Sedangkan untuk Sutan Ziko, eks penyerang Persija itu lebih banyak bergelut dengan cedera, sehingga sang pemain terlalu beresiko untuk dipertahankan. Adapun sampai saat ini, sejumlah nama besar telah dikaitkan dengan Persik Kediri, seperti Jeremy Menes, Pedro Polo, dan juga Samuel Lomo, diyakini salah satunya akan menjadi rekan duet bagi Flavio Silva. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!